Hai an untuk membalikannya ke belakang tapi kita harus apa menginjak nah nih ini remnya sambil di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya meroso jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang exhaust brick atau rem angin ya mungkin kawan-kawan kan ada yang belum tahu bagaimana cara mengoperasikannya ya jadi saksikan video ini sampai selesai jadi rem angin atau exhaust brick itu hanya untuk membantu rem utama maksudnya rem utama itu rem yang biasa diban itu dipasangkan kalau exhaust brick itu seperti kita logikanya aja lah apa namanya bahasa gampangnya aja ya kawan-kawan jadi begitu mobil sedang melaju itu kita tutup otomatisnya dia berkurang tenaganya seperti itu kawan-kawan jadi itu mengurangi pengereman Oke jadi ini adalah exhaust sprik tombolnya lah atau saklarnya jadi ketika kita dorong kedepan seperti ini otomatis dia akan menutup katup yang dalam kenal pot situ kawan-kawan jadi akan berpunyi yang kita lepas ini dia mengeluarkan angin dan juga ada nanti tombol apa namanya indikatornya lampu indikatornya di sini biasanya nanti kalau lepas kita coba nanti sambil berjalankan kawan-kawan jadi ini kondisinya nih hujan ini tadi saya habis membetulkan terpal jadi kondisinya nih saya mau ke PT mulia sawit aglustar ini kawan-kawan ini hari Sabtu ini jadi tombolnya di sini jadi pengoperasiannya seperti itu kawan-kawan yang tadi saya jelaskan jadi kedepan untuk membalikannya ke belakang tapi kita harus apa menginjak nah nih ini remnya sambil direm nah nanti misalnya kita akan sambil berjalan tahu kondisi kondisi mobilnya seperti apa pengeremannya seperti apa baru kita lepas lagi untuk kompol yang diatasnya Oke langsung saja kita mencoba berjalan aja ya kawan-kawan Oke ini jalannya sepi Nah jadi tidak ada kameramen jadi saya tuh memidio sendiri ini alangkah baiknya ini nanti akan saya naikkan ke sini kawan-kawan Oh iya bagi yang belum bisa tahu menaikannya Nani sini ada ini nah kita ginikan terus kita tarik seperti ini kawan-kawan nah ini kembalikan lagi jadi seperti ini bawahnya Oke kita akan jalan saja jadi prinsip kerjanya seperti ini ini kawan-kawan nah nah itu adalah indikatornya bahwa bricknya nyala kita sambil dibantu rem untuk di bawahnya itu kawan-kawan kalau muatan berat itu seperti ini jadi kita tidak terlalu sepenuhnya menggunakan rem jadi ini untuk membantu biar rem tidak cepat panas biar rem tidak cepat panasnya kalau rem panaskan akibatnya fatal itu kawan-kawan bisa ban bisa meledak ataupun bocor itu jadi langkah-langkah untuk menge-break atau menggunakan exhaust itu seperti itu kawan-kawan jadi ini terus telan masuklah terus telan masuk kita kita injek rem dan sambil kita mainkan untuk tuas ini seperti ini jadi kalau tidak di rem pun bisa untuk menggunakan nah jadi ini saya coba di dalam perkebunan kelapa sawit nih kawan-kawan oke nah ini kita tekan oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai jangan lupa like dan subscribe channel saya meroso jadi intinya kalau menggunakan exhaust brake itu jangan terlalu lama juga kawan-kawan apa namanya jangan terlalu terlalu panjang seperti itu kan nanti sudah panjang itu kita perasaan kita lepaskan lagi itu oke terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang belum menaiki exhaust brake ya semoga penjelasan saya dapat dimengerti selamat menikmati